Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Asyik Kreatif Channel Channel yang campur-campur channel yang acak adut Tapi channel yang bikin asyik Dan ini mau berbagi ilmu Ini produk dari Sandisk Micro SD Sebesar 128 GB Yang katanya kecepatannya itu sampai 120 Mbps Tapi tidak tahu ini Aslinya gimana Kita ikuti aja Ini saya beli dengan maksud agar memori HP tidak keberatan ya Jadi bisa saya transfer ke Micro SD ini Karena file-file video yang tersimpan itu sangat besar Jadi di memori internal HP itu kewalahan Jadi tidak muat Nah ini saya beli Micro SD ini dengan maksud seperti itu Karena saya mau buat channel MotoVlog ya Ngevlog Jadi kan kalau vlog itu kan Biasanya Memorinya kan gede-gede Jadi saya beli ini Micro SD untuk mengatasinya Ya tapi Tidak tahu ini Nanti Apakah Memorinya benar tidak ya Dari kapasitas dan kecepatan dan Ya daya tahannya Bagaimana ya Kita coba saja ya Buka dulu dan kita nanti tes ya Ini berharap banyak sih Apakah sesuai ekspektasi Tidak ya Karena harganya itu Rp74.000 Nah ini produknya dari Sandisk Tidak tahu sih ini Nantinya seperti apa Nanti kita coba untuk Ya transfer data ya Dari yang kecil sampai yang besar ya Bagaimana ya Apakah sesuai dengan Ya yang di Inginkan kita ya Tidak tahu lah ini Belah-belah apalah Nah ini Tidak penting lah Yang penting isinya Sesuai tidak ya Dan berfungsi dengan baik Ini ada adapternya Dari bawaannya ya Dikasih adapter ya Ini 120 mbps Cuma benar tidak Nanti kita coba Bingung ini mau ngomong apa ini Ini reviewnya itu Tidak tahu sih di toko online nya itu Reviewnya bagus-bagus Jadi saya jadi minat Ini dengan Ini dengan yang bagus-bagus ini Fiturnya itu Yang tercantum di Ya Definisi di toko nya Ini di Apa ini namanya Dos nya lah ini Ya kita coba aja ya Adapter nya itu Sekarang apapun ini Bisa masih dipakai ya Untuk apa ya Kurang tahu Apa di Camcorder ya Mungkin ya Buatnya itu bagus-bagus ini ada ya support apa nih kelas 10 Sebenarnya saya sudah punya micro SD Tapi cuman kapasitasnya itu Cuman 16 GB Jadi Ya Habis Kita coba aja ya Ya Sangat kecewa Karena Transfer datanya Sangat lamban ya Karena katanya 120 mbps Tapi ternyata jalannya cuman 20 Bahkan di bawah 20 mbps Dan setelah hasil transfer ya Videonya itu Tidak bisa diputar ya Nih Pemutar error Gitu Sudah saya coba berkali-kali Tapi Ya Seperti inilah Tidak rekomendasi teman-teman Untuk membeli ya Belilah yang Di toko yang terpercaya ya Sangat kecewa sih Ini ya Coba Pindah data ya Ke kartu memory Video ya Ini Ya Pertama memang 100 ya Nah ini lihat Turun 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati